Semuanya kecil. Tepatnya kecil, dapur juga kecil. Sisi dapur seperti kotak. Biasanya, kami buka pintu. Kemudian merasa dari dapur, makanan, keluar, dan orang datang ke sini. Mereka bilang, apa ini? Kenapa merasa sangat bagus? Kita di dapur Warung Kamis. Seperti ini. Sangat kecil. Kedua, makanan, makanan, makanan. Saya hanya melakukan dapur kecil sendiri. Masao, ini adalah kaya manis, kaya manis, kaya manis. Ini adalah kaya manis. Saya memiliki satu setiap. Tapi sekarang, karena banyak orang, kami menggantikan sedikit. Jadi, dua setiap setiap setiap. Terima kasih, ya. Kita tidak mempunyai advertising. Terus orang berbicara dengan satu sama lain, banyak orang datang ke sini ke Warung Selasa dan Warung Kamis untuk makan. Makanan sangat bermakna. Makanan sangat banyak. Karena makanan, semua orang akan berbicara bersama-sama. Nama saya Elvie Goliath. Saya salah satu pemilik Indo-Java Grocery. Nama saya Vivian Chin. Saya pemerintah di Warung Kamis. Kami membeli makanan saja pada hari Selasa, di pemerintah Indo-Java Grocery. Indo-Java Grocery berada di Almhurst, New York. Ketika saya bergerak ke sini, tidak ada makanan Indonesia. Tidak ada makanan Indonesia. Saya dan teman saya berpikir, kenapa kami tidak membuka makanan Indonesia dan kami juga menjual makanan? Di sini, penerbangan sangat berharga. Kita tidak dapat membeli penerbangan lain untuk membuat dapur. Jadi, apa saja yang kita memiliki, kita menggunakan. Saya suka. Pertama, saya berpikir, oh, Tuhan. Bagaimana memasak di dapur kecil seperti ini? Bagaimana memasak seperti ini? Tapi sekarang, saya baik-baik, karena saya sudah tergantung dengan setiap minggu. Warung adalah restoran kecil. Kita tidak bisa menyebut restoran, karena itu sangat kecil. Vivian, si Kuk Jakarta food. Betawi, Jakarta, ya? Bif rendang, kari-chicken, indonesian soto. Soto, maksudnya sup. Setiap minggu, kami memiliki menu yang berbeda. Setiap minggu, kami akan memasak kari-chicken dengan kaya-chicken, sauté kayotis, dan kaya-chicken dengan anchovies, dan salat, dan garlis. Ini benar-benar benar-benar berbanding dengan semua makanan di dunia. Saya membuat kari-kari kari-kari. Ini adalah favorit kari-kari. Kami memasak kari-kari, menambah saya selama 3 jam. Saya memasak kari-kari-kari. Saya suka kari-kari-kari. Saya selalu memasak sesuatu dengan kari-kari-kari. Kari-kari-kari yang sangat mencari. Sangat aromatis. Menggunakan banyak herb dan kari-kari-kari. Dan kari-kari-kari. Kari-kari-kari-kari. Kari-kari-kari. Kari-kari-kari. Kari-kari. Kari-kari. Kivi-kari-kari. Kari-kari-kari. Kari-kari. Ia kaki-kari. Baik Dropay. Ketika saya bergerak ke sini, pada saat itu sangat sulit mengetahui orang Indonesia. Kita pikir bahwa kita membangun komunitas Indonesia, jadi orang akan datang, kita bisa berbagi makanan, kita juga bisa berbicara. Kita bisa berbicara. Di Indojava, kita menjual semua yang orang Indonesia perlukan. Inggriden favoritnya adalah bagaimana membuat bibbal. Dan juga, hal yang paling penting adalah bagaimana membuat tempe. Dan hal yang paling penting juga, paket sambal. Yang ini, pukul cili. Ini sangat berbeda. Orang-orang Indonesia, kita makan selalu dengan kreker. Terasi adalah pasti sirim. Penutup penutup untuk membuat gado-gado, pecel, saus panas, dan juga penutup. Semua orang suka penutup. Dan yang paling populer adalah Indomie. Instant Nudel. Agar-agar dari plant itu sangat jarang. Jadi, banyak orang, terutama orang Muslim, mereka takut memakai bun. Mereka selalu datang ke sini, karena kita berharap ini adalah plant. Untuk memasak, jika saya perlukan sesuatu, saya hanya mencari dari sini dan masuk ke dalam dapur. Saya memasak garam. Dan ini adalah saus panas. Ini memiliki bawang, dan sedikit berbicara. Ini adalah candlenut. Dan lemongrass. Fresh ginger. Galang. Dan bay leaves. Ini adalah saus panas. Saya boleh menggunakan untuk apa-apa. yang paling mudah. Selalu, saya memasak lebih dari 100 portions per day. Ini tidak mudah. Jadi, saya harus berhenti dari 8 o'clock sampai 11 o'clock di dalam kisah. Ini hanya 10 dolar. Untuk memasak satu plat. Untuk memasak satu plat, percuma memasak semua. Mereka memasak, makanan, 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 makanan. Ini adalah riso. Ini adalah risai dengan anchovis. Dan itu berada dengan kecil juga. Ini adalah bagian hamba berbicara, dan saya coba berserar kayotas. Dan saya pengerakan, dan bayan berbicara. Ini adalah sambal, karena orang Indonesia menyukainkan makanan berbicara. Jadi, ini adalah bagi anda. And this is actually my mom's recipe. It's one of my customers' favorites. I learned how to cook from my mom when I was young, actually, because it's food and beverage business. It's a major part of my life ever since I was young. I like to watch her cooking before and still remember. She always put, oh, garlic first, oh, then after this, add this, add that. So I still can't remember. When the people say my food is really good, I'm really proud. I'm happy I got the recipe from my mom. I came to New York, actually, for vacation. And then my friend asked me, do you want to work here? So I said, why not? So I started working at the restaurant. And then I met my husband. And then I stayed. I'm so thankful for the opportunity from Indo Java Groceries that gave it to me. There are 4,000 Indonesian people in the New York, and then mostly they live in the Queens. I love Queens because I can find everything in Queens, especially in Elmhurst. I think Queens is very interesting because a lot of immigrants, so everybody brings their own culture here. My daughter was born here. I want her to know that this is life, you know. We are immigrants. We came here. Everything is not easy. We're supposed to work hard. Ever since I was little, my mom would have a little, like, thin mattress on the floor behind the cashier. So I grew up here, yeah. She loves my food. Yeah, that's why I came. I think I'm New York because I'm working hard. I really, really love Queens because in Queens, I feel like home. The most important thing, Indo Java in here and the restaurant in here, we can show the Indonesian culture, Indonesian food, Indonesian merchandise to another people from another country. I'm very happy. There is Indonesian grocery and restaurant. We can meet Indonesian people. We can help one and each other. When people, they come here, they say that, oh, wow, I feel like I am in Indonesia. Everybody come here. They say in the Yelp, they say like this. When we came like strangers, we go out like family in here. I'm so happy too. Chris Le Ministries jemandem this is the flip side of the universe. Maybe everybody, You never organisms. Or three of us can be found there. You never said anything to depend on your space.